Untuk melihat rumah Kajang Padati di Padang, Sumatera Barat, rumah adat ini berbeda dengan rumah Begonjang, Tribuners. Sayangnya, kini rumah Kajang Padati ini sudah mulai punah. Dan seperti apa bentuk rumah ini akan disampaikan oleh rekan Rima Kurniati dari Tribun Padang. Silahkan rekan Rima. Baik, Ariska. Dapat saya laporkan bahwa selain rumah Begonjang di Kota Padang juga dikenal dengan rumah Kajang Padati. Jadi, rumah ini sudah mulai hampir punah di Kota Padang karena jarang lagi masyarakat membangun rumah ini. Rumah ini, salah satu rumah yang saya kunjungi ini berada di Gunung Sari. Rumah Kajang Padati ini sudah berusia sekitar 100 tahun. Jadi, Kajang Padati ini artinya Kajang Rantau. Dan Padati ini artinya kerbau atau alat transportasi pada zaman dahulu di Minanggabau. Jadi, artinya Kajang Padati ini memiliki bentuk rumah seperti Kajang seperti Padati atau transportasi pada zaman dahulu ini. Dan rumah ini saat ini digunakan sebagai tempat belajar anak-anak dari pagi sampai malam hari. Ada sekitar 150 murid yang diajar oleh penghuni rumah ini, yaitu seorang guru pertama Suhaimi. Suhaimi sendiri mengaku dia sudah tinggal di sini sejak tahun 2015. Menurut dia, rumah ini dibangun oleh pemiliknya, yaitu yang sudah berusia 90 tahun. 90 tahun sementara, rumah ini tetap dipertahankan bentuk aslinya. Hanya saja ketika ada yang bocor, atapnya diperbaiki dan dicat sekali setahun. Sementara, bagian dalamnya berupa kayu itu masih dipertahankan. Untuk masuk ke dalam rumah ini, kita pertama harus menaiki jenjang dulu. Karena rumah ini memang agak tinggi, ditinggikan. Dan menurut sejarah Huan, kenapa rumah ini ditinggikan? Karena merupakan akulturasi dari orang-orang yang datang ke Kota Padang untuk antisipasi banjir dan juga pendatang buas. Dan juga sebagian berpendapat bahwa rumah ini ditinggikan untuk meletakkan pedati atau olat transportasi tadi. Dan menurut Dinas Pendidikan Kebudayaan, mereka berencana pada tahun 2023 nanti akan mendata rumah-rumah kajang pedati ini. Kemudian mereka berencana untuk melestarikan dan menjadikannya sebagai homestay. Begitu Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda Rekan Rima Kurniati dari Tribun Padang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.